Ketua Harian Kompolnas Kepada jajaran Timsus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya Saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik menanti kasus itu Anda memahami itu? Memahami, menanti kasus itu Nah oleh sebab itu Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya Pada institusi Polri, kepada yang menangani Marah kenapa lama? Satu Kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya Nah oleh sebab itu langkah saya ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan Menghubungi kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa yang saya tidak komentar Setelah Karopenmas rilis Kemudian Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya Dan tidak berhenti di situ Karena begitu banyak perdebatan di media Ada informasi jarinya dipotong segala macam Kami putuskan Sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya Karena terjadi perdebatan di publik Di antaranya tadi informasi jari dipotong Kami dengan Bu Pungki, dengan staff Datang ke Polres Jakarta Selatan Kebetulan Kapolres selesai rilis Saya ditemui oleh Kapolres, Pak Kapolres Kasatres Krim Kami pertanyakan Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak Ini fotonya Bagaimana olah TKP? Dia jelaskan Maaf, begini Karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu Dan Kompas TV juga punya rekamannya Pak Beni mengatakan bahwa Tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua Pertama-tama sebenarnya itu Sebelum mengutip Ada video Bapak itu Sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12 Pak Beni sendiri langsung mengatakan Tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua Yang ingin saya tanyakan adalah Belum apa-apa Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga Mengatakan tidak ada apa-apa Tidak ada kejanggalan dalam kasus ini Saat satu republik Itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni Ya, jadi begini Setelah ramainya di media Saya berusaha Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah Mengklarifikasi kasus-kasus menonjol Kami datang ke Kapolres Kami menanyakan bagaimana Penanganan kasusnya Kemudian rekonstruksinya Bagaimana Siapa yang diundang dari Apa Love for segala macem Sampai akhirnya saya tegaskan lagi Jadi gimana? Sudah clear? Sudah clear? Tidak ada masalah Itu yang Bapak katakan kan Karena Bapak bilang saya turun langsung Betul Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan Saya merasa perlu turun Karena banyaknya silang informasi Yang membuat bingung masyarakat Hingga saya turun langsung Betul Memang kata turun langsung ini Seolah-olah Bapak menginvestigasi Turun langsung Padahal sejatinya Bapak turun langsung Bukan untuk investigasi Hanya bertanya pada Kapolres Dan Kasat Serse Betul